Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di telusur jelajah Jumat 11 November 2022 terjadi laka lantas di Jalan Raya Trosobo kecamatan Taman Sidoarjo melibatkan tiga unit kendaraan satu unit sepeda motor truk bok dan bus cepat Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Bandung insiden tersebut terjadi pada kisaran jam 17.00 WIB dimana arus lalu lintas di Jalan Raya Trosobo sangat padat oleh aktivitas para bekerja yang sedang pulang pada saat telusur jelajah tiba di lokasi kejadian korban pengendara sepeda motor sudah dibawa ke rumah sakit terdekat informasi yang diterima dibawa ke rumah sakit Anwar Medica Kerian untuk penanganan lebih lanjut Jalan Raya Trosobo kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan penghubung utama antara Surabaya menuju Mojokerto juga merupakan daerah industri kawasan industri sehingga arus lalu berlintas di sepanjang jalan ini sangat padat terutama pada saat jam berangkat dan pulang kerja informasi sementara yang diterima telusur jelajah tentang kronologi kecelakaan tersebut bermula ketika truk bok yang melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto mengalami remblok pada saat bersamaan bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Bandung sedang berhenti parkir di depan Indomaret Trosobo sehingga kendaraan sepeda motor terjepit di antara dua kendaraan tersebut berikut ini video amatir yang berhasil diabadikan oleh salah satu warga yang kebetulan melihat kejadian laka lantas tersebut tersebut berikut ini selamat menikmati 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 selamat menikmati